Halo kan, salam iwa buncit Kalau dilihat secara langsung airnya jernih Lihat di kamera juga jernih Cuman karena ulah dua ekor buncit ini Si panda dengan si sakura yang Entah sudah kedua atau ketiga kali dia kawin di dalamnya jadi bertelur Sehingga kalau kamu lebih perhatikan lagi Di bagian atas itu kayak sedikit berbusa Sebelum mulai videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias Bisa segera kamu tonton Bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com Karena disitu admin akan menulis beberapa konten Yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG admin di atpositifadi Oh iya like juga pain page dari iwakbunci.com Dua hari yang lalu sudah admin coba ganti air Biasa rutin Cuman ya karena ulah si ini si panda dengan si sakura tadi Jadi wajib juga ganti air lagi Supaya baunya gak terlalu menyengat Bau amis dari mereka bertelur Selain itu juga kalau lebih diperhatikan lagi Untuk bagian chamber filter sampingnya ini sudah timpang antara level air yang ada di sebelah kanan dengan kiri Air yang di sebelah kanan ini level airnya menyentuh batas bibir kaca ya Sedangkan yang sebelahnya itu lihat lebih ke dalam Ini tiri-tiri tanda-tanda kalau filter mekanik harus segera dibersihkan Sebelum melakukan pembersihan admin ingin kasih tunjuk dulu Kalau ini adalah kondisi dari filter mekanik admin Air sudah tenggelam Lihat level air ke atas Ini tenggelam banget Ini kondisi dari filter mekanik tadi Kalau dilihat kalau gak kerendam ya Kotor ada banyak kotoran Semakin ke atas ya semakin kotor Dia bakal nyaring duluan Hat kotorannya ada banyak banget Geli Lihatnya Termasuk yang ini Hat kotoran mulai dari pakan Ada juga kotoran ikan maskoki Dan ada telur ikan juga Hat putih-putih ini telur ikan Oke sekarang kita akan coba bersihkan Cara bersihkannya gimana Ya mudah sebenarnya untuk jaring melayan ini Supaya lebih mudah dalam membersihkan filter mekanik ini Ada baiknya kamu gunakan air bertekanan Mau dari selang, dari kerang, atau dari shower, atau mungkin dari alat lain Intinya adalah air bertekanan Kalau gak punya air bertekanan Ya air mengalir aja Yang penting kamu telaten dalam membersihkannya Karena filter mekanik seperti jaring melayan ini Bisa digunakan berkali-kali sampai hancur Dan kita langsung nyalakan saja Pada saat membersihkan kamu remas-remas Sembari kamu perhatikan Ada kotoran yang menempel atau enggak Dan memegang sambil ngebersihkan Sambil bicara jadi cukup sulit Mau taruh di lantai juga gak apa-apa Ini diremes-remes seperti ini Ditekan-tekan Tinggal bilas aja Kalau dirasa khawatir, kotor Lantai kamar mandinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau membersih 100% seperti baru kembali ya Enggak mungkin ya Pastinya masih ada kotoran yang melekat Di jaring melayan ini Cuma kita harap bisa bersihin sampai maksimal 80% lah Sehingga ketika digunakan kembali dia enggak membawa kotoran yang lama Lakukan ini pada semua wadah dari jaring melayan kamu Sekarang setelah sudah dicuci Ini dia kondisi dari filter mekanik jaring melayan Sudah cukup bersih Kotoran-kotoran yang benar-benar kelihatan sudah enggak ada Kecuali mungkin yang halus-halus banget ya Tapi admin sudah cuci tadi sampai air yang mengalirnya itu sudah bening Sudah bersih Dan kalau sudah ya tinggal dimasukkan aja ke dalam filter sampingnya Ini dia filter mekaniknya sudah admin pasang Terlihat sudah enggak ada lagi banyak kotoran Dan kotoran di atas ini juga itu kotoran baru Jadi kalau misalkan kotor ya tinggal dicuci aja Seperti yang sudah admin perlihatkan tadi Asalkan jaring melayan ini masih bagus Enggak terlalu banyak remah Ya bisa digunakan Jadi enggak perlu kamu ganti Kamu cuci aja lagi lalu digunakan kembali Seperti itu terus Yang penting kamu rajin bersihkan aja Misalkan sudah banyak numpuk kotoran Kemudian level air sudah terlalu timpang Antara chamber untuk media biologi Media filter dengan chamber pompa Itulah dia tata cara membersihkan filter mekanik Untuk jaring melayan Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu Dan jangan lupa kuning di situs iwabunsi.com Karena admin akan update beberapa konten Yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Semoga bermanfaat Dan see ya Sub indo by broth3rmax